Kita mau informasi pertama dari Bali, Pemirsa 4 hari menjelang Hari Rai Dulfitri, Pelabuhan Gilimanuk mulai dipadati kendaraan pemudik. Untuk mencegah penumpukan kendaraan, pihak pengelola pelabuhan mengerahkan 57 armada kapal khusus angkutan mudik. Selepas petang, arus mudik melalui Pelabuhan Gilimanuk Bali makin padat. Antrean kendaraan terjadi hingga lebih dari 1 km, mulai dari gerbang masuk menuju pelabuhan hingga area parkir Dermaga. Sebagian besar pemudik hendak menyeberang dari Pulau Bali menuju pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Data Kementerian Perhubungan mencatat lebih dari 54 ribu pemudik sudah diberangkatkan dari Pelabuhan Gilimanuk. Artinya, jumlah pemudik yang menggunakan jasa penyeberangan kapal di pelabuhan ini meningkat 31 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sejauh ini, pengelola pelabuhan sudah menyiagakan 57 armada kapal untuk mengangkut para pemudik. Selain mengoperasikan seluruh loket selama 24 jam, pengelola pelabuhan juga membuka layanan pembelian tiket secara online. Pengamanan di area pelabuhan pun diperketat dengan menambah jumlah petugas keamanan dan kamera pemantau. Diperkirakan puncak arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk akan terjadi pada dua hari menjelang lebaran. Dari Jemberana Bali, Nyoman Sudika, INews melaporkan.